Oke, selamat datang di masa depan. Toyota Motor Corporation pada hari Selasa meluncurkan robot humanoid THR-3. Bukan tunjangan hari raya, men. THR generasi ketiga, sebuah unit yang dirancang untuk bermitra dengan manusia, yang mengendalikan dari jauh dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Toyota berharap untuk memanfaatkan THR-3 dalam berbagai pengaturan di masa depan untuk menyediakan utilitas di tempat seperti rumah, fasilitas medis, lokasi konstruksi, daerah bencana, dan di luar angkasa. Toyota telah mengembangkan robot industri sejak tahun 1980-an, Pembuat mobil yang menggunakan keahliannya dalam teknologi otomotif untuk merancang rangkat tersebut, mengatakan bahwa robot tersebut dapat digunakan untuk membantu dokter, perawat, pasien, orang tua, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. THR-3 adalah robot humanoid generasi ketiga Toyota yang dirancang dari awal untuk dikendalikan dari jarak jauh oleh manusia. Operator mengikat diri ke pangkalan dengan kontrol tangan, lengan, dan kaki yang dapat dikenakan, bersama dengan layar yang dipasang di kepala yang memungkinkan mereka melihat dunia dari sudut pandang robot. Robot pada gelirannya mengirimkan umpan balik paksa ke operator, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih merasakan lingkungan mereka dan mengoperasikan bot dengan aman. THR-3 memang dirancang dari awal untuk remote kontrol nirkabel, jadi hanya masalah waktu sebelum Toyota mencobanya. Robotika yang responsif dan dikendalikan dari jarak jauh, mengikuti jejak 2 pandahulunya. Robot humanoid generasi ketiga ini membuat perobosan baru, teknologi yang dikembangkan dalam pencarian berkelanjutan untuk mobilitas yang lebih baik. Dengan memanfaatkan mekanisme gerakan manusia yang elegan, dapat beroperasi secara intuitif di tempat dan situasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Robot ini dapat dikendalikan oleh gerakan alami Anda dengan sistem manuver master, memungkinkan seluruh tubuh robot dioperasikan secara naluriah melalui kontrol yang dapat dipakai yang memetakan gerakan tangan, lengan, dan kaki ke robot. Tampilan yang dipasang di kepala memungkinkan pengguna untuk melihat dari sudut pandang robot. Adanya teknologi untuk meniru setiap gerakan, dengan teknologi torcuser pemodul atau TSM, memungkinkan robot meniru gerakan manusia dengan fleksibilitas dan kesimbangan yang sangat baik. 29 bagian tubuh termasuk 10 jari, memiliki rentang gerak penuh untuk pengalaman yang mulus dan tersinkronisasi. Pada saat yang sama, robot memiliki keseimbangan seluruh tubuh dan koordinasi untuk menjaganya tetap tegak dan kontrol sendi yang fleksibel. Untuk mengontrol kekuatan kontak yang dibuat robot dengan individu atau objek di lingkungan sekitarnya, pengguna mengontrol HR3 melalui peralatan yang dapat dikenakan. Robot meniru gerakan pengguna seolah-olah itu adalah avatar. Dan melalui layar yang dipasang di kepala, pengguna dapat melihat dari sudut pandang robot. Hmm, mantap. Karena kita tidak boleh baku hantam secara fisik. Dengan adanya robot ini, kita bisa baku hantam secara robot. Apalagi baku hantamnya di ring tinju kayak film, feel still, pasti mantap. Yaelah. Terima kasih.